Pemain Bin Pasundan, Farhan Halim, menangis setelah memastikan gelar juara Livoli Divisi Utama 2023 di Gorjaya Bayakadiri. Hal itu diketahui dari unggahan video di akun Instagram Moji Sosial. Kapten Bin Pasundan itu tampak tidak bisa memendung air matanya saat berpelukan dengan rekan setimnya, Muhammad Ridwan. Farhan kemudian terlihat bercengkerama dengan sejumlah orang yang turun ke lapangan setelah pertandingan. Penggawa tim Nas Poli Indonesia itu lagi-lagi kedapatan menangis di momen tersebut. Farhan dalam pernyataannya setelah Bin Pasundan mengalahkan Bogor Lavanim, mengatakan bersyukur dengan gelar juara yang diraih timnya. Buat Farhan, gelar ini juga terasa berbeda karena ia bertindak sebagai kapten tim. Intinya terima kasih kepada Allah yang beri kekuatan dan kelancaran sehingga kami jadi juara. Farhan juga menyebut kemenangan ini berkat kerjasama antara pemain, pelatih, dan pengurus Bin Pasundan. Berkat kalian semua, berkat tim pengurus, pelatih, kita semua kerjasama bareng-bareng, saling mengisi kekurangan dan untuk menjadi yang terbaik. Bin Pasundan sukses menjadi juara Livali Divisi Utama Putra 2023, usai mengalahkan Lavanim secara dramatis dengan skor 3-2. Terima kasih telah menonton!